Jelang menikah Rizky Fabian teringat mendiang ibu undanya bikin meleleh. Menjelang akad nikah Rizky Fabian mendadak teringat mendiang ibunya Lina Subaida yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meninggalnya ibu Lina Subaida meninggalkan luka yang teramat dalam bagi Rizky Fabian. Rizky Fabian pun membayangkan andai kata ibunya bisa hadir dalam pernikahannya. Namun semua sudah takdir dan Rizky Fabian harus menerima kenyataan dan hanya ditemani sang ayah di pernikahannya nanti. Rizky Fabian teringat betul saat masih kecil yang didoakan ibu undanya agar menjadi orang yang sukses, jujur, dan selalu ingat kepada Tuhan. Kata itulah yang selalu diingat Rizky Fabian hingga dirinya tak kuasa jika mengingat sang ibu yang tak ia sangka-sangka sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Namun dengan kesuksesannya menjadi penyanyi yang terkenal membuat Rizky sedikit lega karena sudah bisa mewujudkan impian ibu undanya. Jelang pernikahannya Rizky Fabian terlihat berziarah ke makam ibunya. Yang ditemani adik-adiknya dan juga ayah Sule. Sikap inilah yang seri dilakukan Rizky Fabian dan keluarga di setelah waktu kesibukannya yaitu mendoakan sang ibu. Dalam pernikahannya nanti banyak artis ibu kota yang hadir menyaksikan pernikahan Rizky Fabian dan Mahalini. Rizky Fabian dan Mahalini sama-sama berprofesi sebagai penyanyi. Mereka kerap pamerkan kromantisan ke muka publik agar nikah dijadwalkan pada tanggal 8 Mei di Jakarta dan diperkirakan dilakukan secara mewah.